Ketika pimpinan G30S mengutus tiga perwiranya menemui Soekarno. Ketika pimpinan G30S dibagi menjadi tujuh kelompok, setiap kelompok diperintahkan untuk menangkap seorang Jenderal Angkatan Darat dari rumahnya dan membawanya ke lubang buaya. Semua kelompok ini naik truk sekitar pukul 3.15 waktu Indonesia Barat menuju pusat kota, yang berjarak waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Sebagian besar kelompok menuju daerah Menteng, tempat kediaman banyak pejabat tinggi pemerintah. Sasaran mereka adalah Menhan KSAB Jenderal Abdul Haris Nasution, Men Pangat Letjen Ahmad Yani, serta lima orang suat, yakni Majen Siswondo Parman, Asisten 1 Intelijen, Majen Mastir Todarmo Harjono, Deputi 3 Perencanaan dan Pembinaan, Majen R. Suprapto, Deputi 2 Administrasi, Brikjen Sutojo Siswomi Harjo, Inspektur Kehakiman, Auditor Jenderal Angkatan Darat, dan Brikjen Donald Isak Panjaitan, Asisten 4 Logistik. Pasukan G30S bergerak melalui jalan-jalan sunyi. Enam kelompok berhasil menangkap sasarannya, dan segera kembali ke lubang buaya. Kelompok ketujuh yang ditugasi menangkap Jenderal Abdul Haris Nasution, sasaran paling penting, kembali dengan ajudannya Letu CZI Pierre Andreas Tendean. Di tengah kekalutan penggerebekan, pasukan G30S menembak adik Irma Surjani Nasution, anak perempuan Abdul Haris Nasution yang berumur lima tahun, dan Bripka Karel Satsuit Tubun, polisi pengawal rumah Waperdam 2 Yohanes Leimena. Abdul Haris Nasution berhasil lolos dari penculikan dengan melompati tembok belakang kediamannya, dan bersembunyi di rumah Dubes Irak tetangganya. Walaupun terjadi kegemparan di Menteng akibat bunyi tembak-menembak, tujuh kelompok penculik berhasil dengan cepat kembali ke lubang buaya tanpa dikenali atau dikejar. Sampai sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, pasukan G30S telah menahan enam orang jenderal dan seorang letnan Angkatan Darat di suatu sudut terpencil dan kurang dikenal di Jakarta. Sementara itu, pimpinan G30S berkumpul di pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, tepat di sebelah utara Lubang Buaya. Seorang kurir datang memberitahu mereka bahwa para jenderal yang diculik telah tiba. Dengan selesainya operasi penculikan, pimpinan G30S mengutus tiga perwiranya, yakni Brigjen Suparjo, Mayor Sukirno dari Batalion 454 di Ponegoro, dan Mayor Bambang Supeno dari Batalion 530 Brawijaya, ke Istana Presiden untuk menghadap Presiden Sukarno. Brigjen Suparjo, pangkopur di Kalimantan di sepanjang perbatasan dengan Malaysia, telah tiba di Jakarta tiga hari sebelumnya, pada tanggal 28 September tahun 1965. Mayor Sukirno dan Mayor Bambang Supeno memimpin Batalion Angkatan Darat yang ditempatkan di lapangan Merdeka. Sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, trio perwira G30S itu dengan berkendaraan jeep melaju ke arah utara menuju Istana Presiden. Bersama ketiganya, ada dua personel militer lain, yaitu Letkol Heru Atmojo, seorang perwira Angkatan Udara, dan seorang prajurit yang bertugas sebagai pengemudi jeep. Ketika Brigjen Suparjo dan rekan-rekannya tiba di Istana Presiden, para pengawal di pintu masuk memberitahu bahwa Presiden Sukarno tidak ada di Istana Presiden. Di sidang pengadilannya tahun 1967, Suparjo menyatakan bahwa ia bermaksud memberitahu Sukarno tentang G30S dan memintanya mengambil tindakan terhadap Dewan Jenderal. Kemungkinan rencana G30S adalah membawa para Jenderal yang diculik ke Istana Presiden. Mereka meminta Sukarno mensahkan penahanannya, serta memerintahkan pengadilan terhadapnya atas tindakan makar. Kemungkinan G30S hendak membawa Sukarno ke Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma untuk bertemu dengan para Jenderal. Dalam pemberitaan pertama yang disiarkan sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Barat, G30S menyatakan Presiden Sukarno selamat dalam lindungan G30S. Agaknya, G30S berniat memberikan perlindungan terhadap Sukarno, baik di Istana Presiden maupun di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Di saat Brigjen Suparjo bersama dua orang komandan batalion pasukan G30S sedang menunggunya, Presiden Sukarno dibawa kembali ke Istana Presiden dari rumah Ratna Saridewi, istri ketiganya, tempatnya bermalam. Komandan pasukan kawal Istana Presiden, yakni Kolonel Maulwi Sailan, menghubungi pasukan kawal Sukarno melalui radio. Mereka memintanya menjauhi Istana Presiden karena banyak pasukan tidak dikenal yang ditempatkan di depannya. Maulwi Sailan mengirim pesan radio dari rumah Haryati, istri keempat Sukarno, di kawasan Grogol. Sejak pagi, ia telah pergi ke rumah Haryati untuk mencari Sukarno. Atas saran Maulwi Sailan, Sukarno dan para pengawalnya langsung menuju rumah Haryati dan tiba di sana sekitar pukul tujuh waktu Indonesia Barat. Ketidakmampuan G30S menempatkan Presiden Sukarno di bawah perlindungannya terasa sangat aneh. Hal ini mengingat tugas komandan G30S, yakni Letkol Untung Syamsuri sebagai komandan satu batalion pengawal Istana Presiden, yaitu mengetahui keberadaan Sukarno. Ia menjadi bagian dari kelompok keamanan Sukarno ketika berbicara di depan konferensi ahli teknik di Stadion Senayan Jakarta sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika Untung Syamsuri kepangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, setelah konferensi usai, seharusnya dengan mudah ia melacak keberadaan Sukarno dengan menghubungi para perwira lain dalam pasukan kawal Istana Presiden. Tugas menjaga Istana Presiden di waktu malam bergilir di antara empat satuan kawal, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian, mempunyai satu detasemen yang diperbantukan untuk Istana Presiden. Malam itu giliran satuan dari Angkatan Darat, yaitu Untung Syamsuri dan anak buahnya. Letkol Untung Syamsuri, seperti juga Kolonel Malwi Saelan, dari pengalamannya tentu sudah mengetahui bahwa Presiden Sukarno sering tidur di rumah para istrinya. Dengan pengetahuan bersama dari sekitar 60 orang prajurit pengawal Presiden yang ada di dalam G30S, bagaimana mungkin Untung Syamsuri tidak mampu melacak keberadaan Sukarno? Ini merupakan keganjilan yang jarang mendapat perhatian, di mana seorang perwira menengah dalam pasukan kawal Presiden, memimpin aksi untuk menyelamatkan Presiden dan tidak mengetahui lokasi keberadaan Presiden. Dengan demikian, G30S bekerja dengan tujuan yang saling berselisih. Sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, G30S menempatkan pasukannya di depan Istana Presiden yang kosong, dan membuat Sukarno menjauhi Istana Presiden, serta mengakhiri harapan keberhasilan misi Brigjen Suparjo. Brigjen Suparjo dan dua orang komandan batalion pasukan G30S tidak memiliki sarana untuk mengontak pimpinan inti G30S di pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Mereka memberi tahu tentang tidak adanya Presiden Sukarno di istana. Sementara itu, Letkol Heru Atmojo memutuskan mencari men Pangau Laksdia Omar Dhani ke Mabes Angkatan Udara yang tidak jauh dari Istana Presiden. Ia pergi ke sana mengendarai jeep dan tiba sebelum pukul 7.18 waktu Indonesia Barat. Ia mendengar pengumuman pertama G30S melalui RR Jakarta di Mabes Angkatan Udara. Rekan-rekannya sesama perwira menyampaikan kepadanya bahwa Omar Dhani berada di pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Ia langsung menuju ke sana dengan jeep dan tiba antara pukul 8.00 sampai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Ia menemukan Omar Dhani di kantor utama dan melaporkan bahwa Suparjo gagal bertemu Sukarno di Istana Presiden. Sebelum Letkol Heru Atmojo bertemu dengannya, Men Pangau Laksdia Omar Dhani menerima telepon dari Letkol Suparto, salah seorang anggota staf Presiden Sukarno yang mengatakan bahwa Sukarno meninggalkan rumah Harjati menuju pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Pesawat terbang ke Presidenan selalu disiapkan di pangkalan udara jika sewaktu-waktu Presiden meninggalkan ibu kota. Di saat-saat situasi tidak menentu itu, Sukarno merasa yang terbaik adalah berada dekat dengan pesawat. Sukarno telah menyatakan bahwa ia pergi ke pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma atas prakarsa sendiri sebagai prosedur operasi baku dalam keadaan krisis tanpa berhubungan sama sekali dengan G30S. Ketika ia dan para ajudannya memutuskan pergi ke pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa pimpinan G30S juga berada di sana. Ketika menpangau Laksdia Omar Dhani mendengar Presiden Sukarno akan tiba di pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, ia memerintahkan Letkol Heru Atmojo menggunakan helikopter Angkatan Udara untuk segera menjemput Brigjen Suparjo dari Istana Presiden. Omar Dhani bermaksud memastikan bahwa wakil komandan pasukan G30S ini mempunyai kesempatan berbicara dengan Sukarno. Heru Atmojo kembali ke pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma dengan membawa Suparjo sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan mengantarkannya ke kantor utama pangkalan udara. Di sana, Suparjo bercakap-cakap dengan Omar Dhani, Heru Atmojo menunggu di luar kantor. Setelah keduanya keluar, Letkol Heru Atmojo membawa Brigjen Suparjo dengan mobil kekediaman Sersan Anis Sujatno yang masih berada di daerah pangkalan udara dan digunakan sebagai tempat persembunyian G30S. Berbeda dengan Suparjo yang mengetahui jalan ke arah rumah itu, Heru Atmojo menyatakan tidak mengetahui letak rumah itu sebelumnya. Dengan mengendarai jeep, mereka menyusuri jalan berliku-liku area pangkalan udara sampai akhirnya menemukakan rumah tempat para pimpinan inti G30S berkumpul. Tidak lama di sana, Heru Atmojo mengantar Suparjo dengan kendaraan jeep kembali ke kantor komandan pangkalan udara. Di sini, akhirnya Suparjo bertemu dengan Presiden Soekarno yang telah tiba di pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 sampai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Suparjo mungkin sudah mengetahui para jenderal yang diculik telah dibunuh dari pembicaraannya dengan para pemimpin inti G30S sebelum bertemu Soekarno. Sebaliknya, Soekarno mungkin sudah curiga bahwa setidaknya beberapa jenderal itu telah dibunuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.